Warahmatullahi Wabarakatuh Habidakulah Shumranillah Wasolatan Wasolamat Allah Wasolil Amar Yang terhormat Dapat Dua Juri Dari Bapak Ibu Turu Serta Cuma teman-teman yang saya sayangi Dan yang saya cintai Pertama-tama Dan yang paling utama Marilah kita panjangkan Puja dan puji syukur Atas gadirat Allah Subhanahu wa'ala Karena berkah dan karunianya Kita dapat Menjalankan kegiatan ini Dalam keadaan sehat Walaupun dia Tidak lupa Salawat Salam Senantiasa kita jumatkan Kepada jenisnya kita Kepada Nabi kita Kepada Rasul kita Yakni Nabi Muhammad Salam Dan semoga kita mampu Matilah daninya Amin 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 Ya Allah Alamin Pada kesempatan kali ini Disikalah saya Salsa Bila jajan idean Dari kelas Masih dan al-Mur'an Untuk menyampaikan Pidato Dengan tema Laila komodan Di bulan Romadum Hadisnya yang berbeda Gila saat ini Masih berada Di bulan Suci Romadum Pukulannya Terlalu berkah Apalagi Di bulan ini Terjadi Peristiwa Korunian al-Mur'an Di malam Laila komodan Sebagaimana Dalam firman Allah Di dalam surah Al-Baqarah Ayat 285 Amudhu billahi Minasharitun Irrajim Bismillahirrohmanirrohim Syahrirrohmanirrohmanirrohmanirrohmanirrohmanirrohim Al-Qur'an Al-Qur'an Di balang Lainatul Qadar Di muayi gari Langgul Nafut Lalu puluh dari langit Di muka bumi ini Alhamdulillah Dan Di dalam surah Al-Qadar Juga di dalam surah Al-Qur'an Bismillahirrohmanirrohmanirrohmanirrohmanirrohim Alhamdulillahirrohmanirrohmanirrohmanirrohmanirrohmanirrohmanirrohmanirrohim Dari pada malam seribu mener Di dalam hadis riwayat apai berani Nabi Muhammad So-ma'uwa'la-salat bersabda Laylatul Qadar Di dalam malam yang tenang Tidak ada panas Dan tidak ada dingin Tidak ada hujan Tidak ada renduk Dan juga Tidak ada angin Juga Tidak ada bintang yang dilemparkan Kodar Juga memiliki Makna sempit Kenapa? Karena Tanah selama Lai Ketuan Luh Fihah Fihah Vidil Niro Tihim Ning Guli Amar Pada malam itu Turun malaikat-malaikat Dan malaikat Jibril Dalam isi Tuhannya Untuk menanggul Segala Terusan Sehingga Di bumi Akan sisa oleh Malaikat Suara Hal Tuhan Jika Amin Berhenti Suasana Allah Menjadi Berdu Kita Sebagai umat Muslim Telah diwajibkan Untuk berpuasa dipuluhkan kepada orang yang kita boleh ketahui bahwa Pinus Yurga akan dipuluhkan dengan lebar Pinus Rata Lalu ya, syaratan yang akan memasuki Pinus Yurga tersebut ada yang tahu? Tentu Ya, tentu Yang memasuki Pinus Yurga adalah Orang yang iman yang kuat dan aman yang baik Seperti dalam setiap syair lagu Semua ketangsa Begulau wangi Dijalis sakit Ranggul sopuali Semua timali Langgul cekamali Dijalis sakit Dijalis sakit Dijalis sakit Dijalis sakit Dijalis sakit Dijalis sakit Dijalis kodok Ketika memasuki semua dari tuahnya pulang Dijalis sakit Bamagul Tidak akan berhubungan suami istri dengan istrinya Lalu, apa yang bisa kita lakukan adalah Soalnya dia juga membaca Al-Quran Kenapa? Karena malah yang disebut bagaimana kemuliaan Yang dimuliakan oleh Allah Karena ia telah menerima Al-Quran pada saat itu Maka, barang siapa yang ingin dimuliakan dengan al-Quran dosa Dimuliakan dengan sahabat Allah Dimuliakan dengan jaminah syukir Dan dimuliakan dengan jaminah syukir Dari orang-orang biasa Lalu, amalan kedua ialah Amalan yang pernah dianjakan Rasulullah Kepada Aisyah Peralihah Al-Quran Bahwa Aisyah pernah bertanya kepada Rasulullah Apakah yang harus saya lakukan Sekarang berjumpa dengan orang-orang yang lakukan Perbanyaklah memohon ampunan Dan membaca doa Cukup sekian dari saya Semoga bermanfaat dari kita semua Dan marilah kita bersama-sama beriksa Untuk mendapatkan kolam tersebut Terima kasih yang tersebut Apabila ada perkataan yang kurang berkenan Karena kesemukan datangnya dari Allah Dan kesalahan datangnya dari setan Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh